Kami awali dari informasi pertama, kecelakaan beruntun yang melibatkan bus trek tangki dan mobil pribadi di Tol Pandaan mengakibatkan satu nyawa melayang. Kedaraan tersebut saling bertabrakan pada minggu sore. Kasat PJR ditelantas Polda Jatim AKBP Dewi Sumrahadi mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu bus restu dengan nopol N7091UG yang dikemudikan Junior Krishyanto, warga Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya melaju dari arah selatan ke utara. Bus tersebut melaju dengan kecepatan tinggi di lajur kanan. Saat itu posisi jalanan memang agak menurun. Namun bus tersebut tetap memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Diduga tidak bisa mengendalikan kemudi, akhirnya bus mendadak berpindah lajur ke kiri. Di lajur tersebut bus menabrak kendaraan Toyota Avanza dengan nopol L818ZA yang dikemudikan Jonki Setiawan, warga Mendoan Timur, Surabaya. Akibat dihantam bus, mobil Xenia tersebut kemudian terpelanting dan menabrak kendaraan Honda Odyssey dengan nopol N1939BF. Kendaraan tersebut saat itu melaju searah yang dikemudikan oleh Muhammad Sabilal Akbar, warga Pondok Belimbing Indah, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Sementara untuk saat ini seluruh kendaraan yang terlibat dalam kejadian tersebut diamankan di kantor ditelantas Polda Jatim.